Intro Saya punya beberapa lahan parkir yang dulu saya dapatkan dengan cara kekerasan Yang saya tidak bekerja tapi mendapat setoran Yang ingin saya tanyakan haram atau halal uang setoran itu Karena setelah saya gabung di MTA ini uang itu dikasih tapi saya belum terima Kurang lebih 6 bulan lamanya uang itu mereka kumpulkan sampai sekarang mereka tidak berani memakai Mohon tausianya Tapi ya harus saya sudah tahu kok tamu dapat lahan parkir kekerasannya apa ngerbut Atau bagaimana gitu loh saya tidak tahu Memang dulunya orangnya dulu termasuk orang yang nakal Dulu termasuk nakal priman Sekarang sadar telah ngaji di MTA Wah nakal-nakali wang saya dulu ditakuti orang Ya ditakuti orang Wang nakal Ya Tapi kuatnya seperti apa nakalnya seperti apa akhirnya akan lemah Ya Saya nakal barang saya ini melaku Wah bu yutan apa yajidak diwet deni Manusia akan lemah begitu nanti Ya Alhamdulillah kalau masih badannya masih sehat sekarang sadar Jadi wang nakali orang untung Nah sekarang Karena itu dulu tanah parkir itu ngerbut Nah sekarang baru mengenal halal pokaram Ya Ya lebih baik supaya itu halal Dikumpulkan Tadi yang narik Yang parian dikumpulkan Dia sadarkan Ya Aku kurang nyebutkan Bukai setoran ini Aku kurang nyebutkan Ini membawai setoran terus Pada saya Ini Kamu ikhlas memberikan saya Apa karena terpaksa Kalau ikhlas segala kekurangan saya minta maaf Sekarang kalau kamu masih memberikan kepada saya terima dengan senang hati Tapi segala kekurangan saya Nakalan saya minta maaf Saya sadar bahwa nakal lu gak baik Gak syukur Kamu mau ikuti jejak saya Tak caknya gitu lho ngaji Nengarapnya manggung negaran itu Nah nanti kamu akan sadar Bahwa saya dengan mengaji ini Sadar Perbuatan yang saya lakukan terhadap kamu dulu Tidak benar Ya Dan itu Kalau saya mendapatkan rezeki Dengan cara begitu Berarti tidak halal Ya sekarang Saya minta dihalalkannya Nah Lebih baik kan Ini masih bagus ini Sehingga dihalal haram Memang Nabi mengisaratkan akan datang suatu zaman Orang untuk mendapatkan sesuatu itu Sudah tidak pikir halal haram lagi Yang penting asal dapat Nah itu sudah Ini orang jauh Ngandaki zamannya zaman Itu kan Ya Seki zamannya itu Yang ramai itu itu Orang itu bagian Ya Tapi Saka bejauh-bejauhnya orang itu Ini juga bejauh orang waras Ya Mula Kami orang yang berjalan Kami Alhamdulillah Aku waras Dwi Bia caranya Ngobati Yang berjalan Yang berjalan Itu berjalan Waras Oja malah Yang waras Isin Ya Saka meni Kami Kami berjalan Kami waras Dwi Isin Itu melu Edan Orang Edan Itu bagaimanapun Tidak ada Untungnya Loh Nasihati Katanya Renggawas Siapa Sak bejauh-bejauhnya Wong sing lali Isin Bejauh Wong song iling Lahan Pas Waduh Wong lali Kadang-kala Bejauh Bagaimanapun Juga Wong lali Kok bejauh Isin Bejauh Wong sing iling Aku mau ngambil ini Halal Poh haram Dusa Poh Wong iling Aku ambil ini Nanti kalau rezeki Dapat banyak Saya makan Jadi daging Jadi kulit Jadi susum Jadi tulang Yang saya makan Tapi hasil yang haram Kata Nabi Daging Kulit Tulang Susum Yang tumbuh Dari barang yang haram Haram Masuk surga Jadi bagaimanapun Juga Tidak mungkin Kamu masuk surga Padahal Surga neraka itu Mau tidak mau Harus dihadapi Pasti semua Akan menghadapi Kalau haram Masuk surga Berarti tempatnya Di Raka Apa yang diperoleh Ketika di dunia Itu udah Gak bisa menolong Apapun Gak ada gunanya Ya Maka itulah Semaksimalnya Allah perintahkan Bada manusia itu Ya Yuanas Hulu Mimma Fil Ardi Halalan Toyibang Walatatabiu Kutuati Syaiton Innahu Lakum Adu Wumbin Surah 168 Bahaya manusia Makanlah Dari apa yang Ditumbuhkan Allah Di bumi ini Yang halal Dan yang Baik Walatatabiu Kutuati Syaiton Jangan mengikuti Langkah Setan Kalau Setan Tidak peduli Halal Haram Yang penting Saya mau Ambil Tahni Miliknya Siapa Yang penting Saya senang Saya mau Saya ambil Itu Setan Kita itu Manusia Jangan 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 jadi Manusia Setan Maka Bagaimana Manusia Terhadap Setan Allah Katakan Innahu Lakum Madhu Wumbin Setan Itu Musuh Musuhmu Yang Nyata Jangan Pernah Berkompromi Dengan Setan Karena Setan Itu Innama Yakmurukum Bisuk Wal Fahsak Setan Itu Selalu Menyuruh Manusia Berbuat Jelek Dan Berbuat Keci Maka Kalau Kita Manusia Bersahabat Dengan Setan Jadi Manusia Keci Dan Manusia Yang Banyak Berbuat Jelek Maka Supaya Bersih Manusia Itu Bisa Halal Dan Haram Kita Jauh Yang Haram Kita Usaha Halalan Tau Yiban Nah Bermusuh Harus Berani Bermusuhan Dengan Setan Sehingga Dapatkan Halalan Tau Yiban Ini Yang Mudah-mudahan Bisa Dimanfaatkan Jadi Kalau Itu Memang Menyadari Kekeliruan Kesalahnya Nabi Pun Juga Berpesan Mumpung Masih Belum Masuk Pada Suatu Saat Yang Dirham Dan Dinar Tidak Berlaku Maksudnya Sudah Tidak Ada Jual Beli Lagi Mumpung Masih Minta Alah Dihalalkan Terhadap Orang-orang Yang Kamu Berbuat Dolem Tadi Sudah Dihalalkan Mumpung Masih hidup Dan Nanti Kalau sudah Halal Sudah Enak Menerima Itu Enak Sekarang Sudah Mau Distori Sampai Kumpul Berapa Juta Harap Tidak Tidak Enak Setan Busuk Terus Nanti Tampai Kebacot Sisan Sisan Nyemplung Sisan Sisan Tapi Bisikan Malaikat Jangan Mau Itu Tidak Halal Bahkan Baris Daging Orang-orang Surga Jadi Tarun Penghuni Puhuni Neraka Lebih Baik Dihalalkan Mumpung Masih Ada Kesempatan